Hasil Piala AFF 2022 Timnas Indonesia vs Vietnam, skor 0-0 Leg pertama semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Vietnam berakhir tanpa pemenang. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu berakhir dengan skor kacamata 0-0. Di laga ini, Timnas Indonesia tampil menekan ke gawang Vietnam. Namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skuad Garuda gagal meraih kemenangan di laga ini. Alhasil kepastian siapa yang akan lolos ke final Piala AFF 2022 akan ditentukan di lag kedua di kandang Vietnam nanti. Di awal babak pertama pertandingan dimulai dengan tempo sedang. Kedua tim sama-sama berhati-hati membangun serangan. Vietnam di 15 menit awal menguasai penguasaan bola. Namun anak asuh Park Hang Seo itu tidak tergesa-gesa untuk melancarkan serangan ke arah Timnas Indonesia. Perlahan tapi pasti, Timnas Indonesia mulai meningkatkan tempo permainan. Anak asuh Shin Tae-yong itu mulai rajin menebar ancaman ke gawang Vietnam. Peluang berbahaya pertama di laga ini tercipta di menit 31. Yaakob Sayuri menerima bola muntah di luar kotak penalti dan langsung melepaskan tembakan keras, namun sayang bola masih melebar dari gawang Vietnam. Beberapa menit berselang, giliran Marcelino Ferdinand yang mendapatkan peluang emas. Berawal dari umpan panjang Jordi Amat, wonderkid persebaya itu berhasil lolos dari jebakan offside dan berhadapan satu lawan satu dengan keeper Vietnam. Namun sayang tembakannya berhasil diamankan oleh Dan Van Lam. Kedua peluang emas itu sukses membuat Timnas Indonesia semakin percaya diri menyerang. Namun di akhir-akhir babak pertama, tempo permainan Indonesia mulai menurun sehingga skor 0-0 menutup jalannya babak pertama. Di jeda pertandingan kedua pelatih tidak melakukan pergantian pemain. Kedua tim sama-sama tancap gas di awal babak kedua. Namun di babak kedua ini tensi pertandingan semakin memanas. Vietnam terutama beberapa kali melepaskan tekel-tekel keras untuk menghentikan aliran bola Indonesia. Salah satu pelanggaran keras dibuat oleh Doan Van Hau kepada Dendi Sulistiawan namun back timnas Vietnam itu lolos dari hukuman kartu oleh wasit. Hingga peluit tanda berakhirnya babak kedua dibunyikan, kedudukan 0-0 bertahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!